Intro Welcome back to video game Hari ini kita kedatangan tamu yang selalu spesial Selalu spesial kalo video game ga mungkin ga spesial Karena semuanya kan temen-temen saya Ya kan Jah? Karena spesialnya karena tidak ada budget Ya kan? Tapi dapet AdSense Astagfirullahaladzim Bagi-bagi ke bintang tamu? Belom tentu Ya kan? Gak apa-apa di traktir makan ya Gak apa-apa ya Eh lu belum ga present yang ngomong dulu Oh ya sorry sorry Ija Suara siapa tadi? Tau Siapa sih? Gak tau Nah bintang tamu barusan ini Barusan ini Bintang tamu berikut ini Dia baru ulang tahun Jah? Iya iya bener minggu ini haaa Virgo Jah Oh Virgo Tau dong Virgo kayak gimana Kayak Candika Baik-baik Ya kan kompetitifnya Kompetitif banget Luar biasa Dia seorang Bisa dibilang pemain film? Iya Dulu sinetron iya Penyanyi iya Bintang iklan iya Bener Youtuber? Tiktoker? Belom Belom Kita langsung tanya aja langsungnya Kita sambut Mika tambah ya Hai Amet loh hari ini Seru ya Amet banget hari ini Penontonnya banyak banget Kayak video game makin berkembang rasanya Iya Bajut makin banyak loh fit Iya makin banyak pemasukan kayaknya Buat anda ya Boleh 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 Belum potong pajak Mika apa kabar? Baik Terima kasih loh vidi Akhirnya gue diajak ke video game Asti terakhir kali lu main ke rumah gue adalah saat Sebelum pandemi Sebelum pandemi Bener-bener sebelum lockdown Sebelum lockdown Tapi udah mulai agak-agak semi lockdown Karena gue nyet Kita sempet bikin yang namanya konser di rumah Manggung di rumah waktu itu Manggung di rumah Iya jadi waktu itu kita kayak ngobrol Eh besok kita girls day out yuk Gitu Terus kayak dimana di rumah vidi aja Guanya belum tau Tapi kayak udah tentukan saja Iya di rumah vidi aja Iya 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 Karena lu kan tinggal sendiri Bener Terus kayak rumah lu bagus baru Amin Iya kan Terus kayak Jadi kita pengen main aja ke rumah lu Yang gue lebih kaget lagi Waktu kemarin Gue kan sempet keluarga sama teman kita Namanya NZ Storia Iya tiba-tiba kemarin NZ bilang Oh iya kemarin gue ketemu Mika Kata Mika Eh kapan-kapan dong kita ketemu di rumah vidi Ya gue aja tau nggak Jadwal kagak-kagak di briefing Base camp Jadi rumah lu kayak base camp gitu Iya tapi agak Ya udah kan Memang pertemanan kita semua Lancang dasarnya Yang punya rumah nggak tau Bikin plan aja dulu Iya kan gitu Karena kan always available Iya kan Rumah dia selalu terbuka gitu Ngurah lah aku ya Racis by one get one kalo bisa Enggak dong lu harus melihatnya dari sisi positif Berarti rumah lu comfortable Orang seneng dateng kesini Alhamdulillah Oke Mika Sebelum kita mulai Biasanya itu kita selalu mulai dengan kekepoan Oke Kekepoan Tadi kita sebelum kita syuting Sempet ngebahas tentang Gue disini ada PS Lu suka main kan Iya Suka main PS Masih suka main PS yang game basketball 2K Iya gue tau Masih Kan barusan gue nggak bilang loh padahal Iya kan tapi gue tau Masih suka main Masih sih Masih sih Walaupun sekarang kan pacarnya udah ga main basket Eh suara apa tuh Ada ah gitu Suara siapa tuh Itu apa ya Kayak Kok Lu ada echo nya ya Ada sound effect Iya ada sound effect ya Kayak suara siapa sih Kucing Oh kucing Oh nyawut Oh nyawut Masih suka ya walaupun Suka Emang kenapa gak ada masalah Iya Yang sekarang suka basket ya Suka kucing Suka kucing Sukanya sekarang kucing Oh penyayang binatang Iya 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 Bagus 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 Gapapa 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 Eh kita skip aja ya Emang siapa pacarnya Mika yang sekarang baru Oh ini acara apa ya Acara gosip kayaknya Gak ada Kita kan gak pernah gosip Disini kan semuanya fact Iya Fact Berarti nanya-nanya kayak gitu Tetap fact ya Fact Kita gak pernah ngegosipin orang Iya Berasumsi Tidak bisa asumsi membunuh Iya tidak boleh Makanya langsung aja Iya kan Suka pacar yang baru suka apa Kucing Terjawab Sudah cukup Gitu aja Sound effectnya tadi Sound effectnya tadi Kucing Iya bener siapa Tuh Emang Mika disini Ada suara siapa sih Emang ditemenin kesini Enggak Banyak orang disini Banyak penonton bayaran Penonton bayaran lalai Kenapa Gak ada yang spesial gak Ayo move on Ayo Next Durasi Terus Dibilang Fun factnya Mika tuh dari dulu Kalau ini gue tau Walaupun dia suka main game basket Dia tapi juga Anaknya atlet banget Dari kecil sampai sekarang Dox Iya kan Dari kecil tuh udah Lu apa aja sih main basket Awalnya main basket sih emang Itu jadi kayak Family sports gitu loh Fit Karena kayak keluarga gue suka main Dari dulu Oh iya Suka main Jadi ya gue ikutan Dari parents gitu udah suka main basket My parents Terus kayak my cousins Gitu-gitu main Ya gue ikutan Dari dulu Terus Jadi suka nontonnya juga Gitu Terus Ya udah mulai dari situ Kalau Makin kesini sih Gue makin yang lebih praktis Kayaknya Lari Jogging Lari Terus Muay Thai Dulu ya sebelum PSBB ya Lalu sekarang kena-kena Muay Thai kena eh sorry Semprot Masa dikit-dikit mesti pake Masa disinfektan di badan kan Gak mungkin Gak mungkin Masa kita muay Thai pake APD Gak enak Gak mungkin Jadi Sekarang ya di rumah aja gitu Youtube Yang penting ya ada Ada gerakan aja Youtube lo apa? Kloiting gitu ya Wih Semua temen gue kloiting Iya biar badannya tone Iya Tapi gue nanya sama Prilly Prilly juga terakhir sempet kesini Dia bilang Oh iya sekarang gue olahraga demak Lo eating Yang apps challenge Gue nanya Gimana apps lu 2 minggu? Engga biasa aja Oh gak ngaruh Engga karena kan nutrisi yang kita konsumsi Juga penting Fit Kalo misalkan lu olahraga doang Tapi Nutrisi yang masuk gak dilihat Ya sama aja Gak gak salah Kalo Prilly memang setiap hari kan Emang ada Endorsan makanan sana sini Dia cobain Kalo dia memang cobain Kalo dia Ya udahlah Imbang Gak apa Tapi gue belum naik sepeda nih Kayak lo Eh lo mau gak naik sepeda? Boleh sih tapi Panas Eh lo nyadar gak sih gue teman? Eh Kurang perhatiin sih Fit Iya sih gak apa-apa juga sih Tapi Beberapa teman-teman spesial ku Sahabat-sahabat Berarti gue gak spesial ya? Oh salah Sorry gue pulang dulu ya Tapi mereka sudah mulai komplain Gak sih gak mereka Karena lo agak Agak Darker gitu ya Darker Lo beberapa bulan pandemi ini Gue liat Sempet-sempet udah mulai produktif lagi Iya Lo juga Sebelum dateng kesini Lo Katanya lo abis reading Iya Ada apa sih? Ada proyek yang udah bisa kita share belum sih sebenernya? Eee Belum tayang Karena gue lagi shooting Iya Jadi gue belum bisa Belum bisa kasih tau Apakah ini film? Ini webseries Oh Iya Apakah ini webseries yang akan tayang di platform OTT OTT Betul Oke Berarti bukan di Bukan yang Oke Jadi tunggu aja di Instagram aku Oh baik Apakah akan tayang tahun ini? Tahun ini sih kayaknya Oh Tahun ini sih tahun ini sih kayaknya Oke 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 Ah gue pikir bisa gali-gali Iya Iya Tapi kayaknya belum bisa sih Selalu masih proses shooting Oke 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 Kita akan masuk Di video game ini Kita gak cuman ngobrol nih Mick Kita akan mengetes Kan lu anaknya pintar Gue tau anaknya pintar Ya kan S1 nya hukum S2 nya ambil manajemen Harvard lagi Gila gak tuh Engga lo jangan ngomong gitu dong Nanti kalo gue kalah kayak Kan gue mau nenggiin lo dulu Profile lo tuh Sesuatu anak Apa namanya Bintang muda Indonesia Yang karyanya banyak Tapi pendidikannya juga Luar biasa Ini dingin loh Tapi gue keringetan Takut dijerum Gue sedang parah dikit kayak gini ya kan Harus Iya dong Jangan ngomongin gitu loh Loh anak hukum Pinter dong Pinter banget Iya kan S2 nya dimana Halper Allah Pinter banget Jujur Maksudnya Video game ini kan Apalah receh dong Engga Kalo kalah Gitu gak sih Eh Lu juga anak 2 di London ya Fit Manchester Kan Manchester kan Berarti kan sebenernya Lu juga salah satu anak muda Yang pendidikannya juga Sangat dijunjung tinggi Iya Dengin brandingan lu yang luar biasa Betul Lu kemarin abis dipilih sama salah satu brand Yang luar biasa besar di Indonesia Iya Mendunia Berarti kan profile lu bagus Lu pinter juga Iya Tapi Tapi kenapa lu kalah mulu Iya Itu dia Gue juga gak ngerti Tapi gue selalu bilang sama semua orang ya Gue tuh bikin video game ini Awalnya adalah untuk Menambah value Oke Berarti ada seorang video dia dong Iya dong Katanya kan pinter Katanya Iya katanya Katanya kan kuliah sok di luar negeri Iya dong Esa tuh Kom laut loh Katanya Gila 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 Oh udah berapa belas episode Bodoh Sorry Ija ketawa lu boleh biasa aja Gak apa-apa gue selalu puas Tapi aku deg-degan banget Please Gak usah Gak usah deg-degan Gak usah Gak perlu Disini tuh tidak perlu otak Oke Yang perlu adalah hoki Oke Udah ke gereja Ke beruntungan Virtual gereja udah Iya berdoa Berdoa udah kan Iya dong Itu yang penting Karena hoki tuh yang membawakan Apa yang real thing tuh disini Bener Gitu Kalo gak hoki percuma Sebelum ini gue udah berdoa sih Please give me strength Gitu Terakhir aja Terakhir aja Naura ya Naura cap cip-cipnya pake agama Bismillahirrohmanirrohim Oh A Jawabannya gitu Oke 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 Mungkin gue I should try that Oke Oke kita akan masuk ke babak pertama di video game Disini kita akan main yang namunya Siapa cerdas? Dia cermat Let's go Oke sebelum kita masuk ke babak pertama Gue mau nanya dulu Lu dulu IPA ya Pes? Gue Art Keren Gak jenis Sekolah gue gini dulu Eh Penonton bayaran yang gak spesial-spesial amat Kenapa ketawa? Art gak apa-apa loh Art tuh gak apa-apa loh Iya Kamu kenapa ya? Kamu Oh iya Kok akrabnya salah penontonnya Siapa sih penonton ini? Siapa sih penonton ini? Bener-bener Juga Jadi dulu sekolah gue adanya Art sama Science Oh itu Lu dimasih dulu Di Morningstar Academy Oh Morningstar Pernah punya gue mantan disitu Oh Oh jadi kepo Sebut Oh gue tau Iya Oh anaknya Art Seneng banget Makanya masuknya dunia perfilman Dunia musik Art gue tuh belajarnya waktu itu kayak Bajar Latin Belajar Literature Humanities Gitu-gitu dulu sekolah gue Kok keren ya? Agak-agak lumayan edgy Saip kiri Kalo sekolah kamu dulu ya Iya Kayak gak banyak ya Gak banyak Jah Pertanyaannya jadi apa hari ini Jah? Tenang Aduh deg-degan sumpah Pertanyaannya ya Ya peketahuan umum Dulu apa Vidi? IPA Oh Vidi anak pinter ya IPA Iya Gak gue lebih memilih IPA Karena gue bodoh sekali Gue mau menghafal Oh gitu Gue tuh kayak sejarah Gue mendingan gue ngitung Exact Matematik gue ngitung fisika gitu-gitu Dibandingin gue harus ngafalin Apa namanya sejarah misalnya Candi-candian gitu Nah kan gue udah kayak bingung nih Sejarah apa sih contohnya Vidi udah gak ketemu nih di otak gue Di sejarah Apa Candides Candi bener sih Berarti kita beda banget ya Lu lebih suka Ngafal ya? Gue lebih suka kayak literature gitu-gitu Tapi gue gak ngafal juga jujur Gue takut Gue gak mau Jumawa gitu loh Kayak gak mau bilang gue hafal Eh lu disini gak usah tel branding jujur Kayak lu ketakutan Lu real Terlalu real untuk kayak Sampai kebau Sampai bau Nih realnya ketakutan Sorry ya Ngetenang aja disini Gak dapet hadiah Oke Oh iya gak ada hadiahnya ya disini Yaudah gak jadi Oke Eh ada sih jujur Kan lu berulang tahun Oh iya lu mau kasih gue adi? Ada Lu menang dulu Jadi gue harus menang dulu Oke Jadi karena lu IPA Pertanyaannya IPART Ya terserah gue dong Bebas iya Bebas dong Gue suka banget ya sama hijab Boleh gue hijab gak kira-kira Aduh Kamu tuh orang ke berapa ya yang pengen hijab Gak gak jadi Gak gak jadi Gak gak jadi Sombong 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 Ketularan sama majikan saya Bener Gue ngerasa ya hijab lagi bikin Instagram Dia Tentang Biru bisa swipe up Takut banget gue Takut banget Dalam waktu 2 hari gitu kan Tapi gue bisa swipe up gitu Takut banget Udah yuk mulain ya Mulain nih ya Mika udah tau cara mainnya kan? Udah udah Kan gue nonton setiap video game Ini pokoknya pertanyaannya semua pilihan ganda Kamu udah tinggal A, B, C, D Pilih aja Kalo gak bisa sih aku saranin cap-cap-cap aja Nyerah juga boleh di tengah-tengah Kalo kamu mau nyerah ya Boleh gak kayak Phone a friend 50-50 Gak ada disini That should be an option Ada sih beberapa episode Tapi kali ini Ida agak males kayaknya ya Kan aku habis ulang tahun Aku harus dikasih specialty Deng-deng-deng-deng Oke Oh fleksibel acara ini Bisa tamu suggest apa Oh yaudah kita lakukan masa aja Bebas Yang penting penontonnya tahan Yuk jangan ada yang keluar yuk Dari YouTube video Nah Jadi gimana aja? Jadi di pilihan ganda ini Oke Karena pertanyaannya Wah sulit banget ya Ini itu SMA SMP SMA lah Oh terus lu? Iya Ini pertama kalinya SMP SMA Biasanya SD SMP Kenapa gitu sih? Kadang TK Playgroup Kadang Kadang gak ngotak Kenapa SMA ya aja? Kenapa? Ya vibing aja biar kayak Keren loh Anak muda lah Nah terus Fibing sih vibing tapi nyesahin ya Oke tapi kan tenang aja Saya mau memberikan bonus Dimana kalian berdua bisa phone a friend Berdua kepikiran apa yang berdua bisa phone a friend? Iya Dia nge-miss Dia nge-miss Dia nge-miss Dia nge-miss Dia nge-miss Oh ya oke deh Eh jangan lancang sama bilang tamu It's okay Kan lu juga punya kesempatannya Iya lu juga punya kesempatannya sama Kita fair Gue tuh ada lumayan kuota dan segala macam Gue tuh pulsa harus dicek dulu Enggak lu lebih kepelit sih Menurut gue kayaknya ya Bisa 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 Jadi tapi kalian cuma punya dua kali ya Phone a friend Boleh phone a friend boleh As your friend ya Kalo ada disini ya boleh Oh kalo ada temen spesial yang dibawa gitu ya Boleh bebas Siapa tau gak ada pulsa Gak ada handphone sih lebih tepat ya Gak ada handphone sih lebih tepat ya Jadi kayak mau gak mau harus nanya Iya gitu ya Mulanya udah asik nih Jadi tadi lu caranya Kalo misalkan mau phone a friend Kalo abis gue selesai baca pertanyaannya Terus ampe pilihan gada D bla 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 Phone a friend Langsung gitu dulu Oke Salah satu aja jadi yang boleh Oke oke Misalkan Mika ini Vidi jawab dulu baru Lu telepon Oke Oke siap Pertanyaan pertama Kalo Buang angin tuh gas ya Gas ya Jorok ya dari pertanyaan pertamanya udah kayak Gue gak enak nih dari pertama Kan abis namanya elegan Yuk dengerin dulu yuk Ya udah oke Sorry 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 Buang anginnya gas ya Iya bener Tapi pertanyaannya gas Gas apa yang paling banyak terdapat di lapisan atmosfer bumi? A nitrogen B oksigen C karbon D hidrogen Ya kalo pertanyaan pertama langsung nanya sih kayak Eh usaha dulu kali Boleh dong Boleh dong Boleh Boleh Gue aja mau mikir mau nelfon siapa aja Gue gak tau siapa yang bisa jawab Boleh lu nanya ya Ya Allah Gas Gas apa yang paling banyak Ini kayak teka teki ya Iya 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 Gas apa yang paling banyak terdapat di lapisan atmosfer bumi? A nitrogen B oksigen C karbon D hidrogen B oksigen Mukanya pesimis banget ya dua-duanya ya Gue liat-liat ya Cid Mika Loh Gue juga takut Cap cip cip aja kak Yalah baru pertanyaan pertama sih Yaudah lah Udah deh baru pertanyaan pertama Gue Yalah Cap cip cip Coba Oke Satu Dua Tiga Gue juga C Gue juga C Salah Nitrogen Oh Nitrogen tuh paling banyak Dan memang faktanya Kayak rata-rata 75% orang selalu salah jawabnya Tapi Ada kan gue ya Ada jurnalnya Ada tesisnya Ada Jadi proofnya apa? Evidence-nya apa? Aku gak bisa diginiin Iya Karbon tuh jenisnya banyak lho Karbon dioksida Karbon monoksida Berarti kan karbon ada dimana-mana harusnya Iya tapi ternyata paling banyak nitrogen kak Aku udah nyerah kak jangan push aku kak Yuk Gapapa yuk 0-0 masih gapapa ya Yuk tebak tangan semuanya semangat Ayo ayoo ayoo Ayo ayoo Itu tadi pertanyaan mau memanasan Udah pertanyaan pertama sih tapi kita 0 Belum dihitung kan itu tadi Udah dihitung ya Udah dong Udah Udah dihitung Yaudah oke 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 lanjut 0-0 Pertanyaan kedua Kamu suka laut gak sih Mika? Suka sih Suka banget kan kayak diving gitu pernah Suka sih Vidi pernah? Pernah tanggelam jujur Oh iya sorry banget Boleh cerita dikit Gua pernah tanggelam lagi liburannya di salah satu negara ya di laut Gua sekarang mungkin gua orangnya suka dipikir bercanda gitu ya Jadi jaraknya segini aja nih Tapi abis itu gua kayak eh tenggelam nih gua Kayak kaki gua keram dan kayak lemes gak bisa gitu loh Tiba-tiba kayak Tolong help help Terus temen gua sebelah sini Temen gua gak contoh Lapan ada Lagi Gokroan Lagi kaya Foto guys foto Terus gua kayak help help Terus gimana cuma gini Gokroan Gokroan Terus tonton gua Bada kayak Oh lu tadi beneran Beneran Gua kayak image kesedihatan gua harus ditambahin A1 B2 C3 D4 Aduh dari pertanyaan kedua aja udah keliatan makin pesimis Apa ini susah loh Jah pertanyaannya Ini apa sih Gua kena kasih pilihan banget Oke Mika silahkan Berarti gua harus jawab dulu ya A1 B2 C3 D4 Yuk cap-cap coba aja Udah Udah gua udah lock Soalnya kayak apa gitu kegunaan gurita gitu Kamu sebutin pertanyaannya Aku hitung 10 detik Langsung harus jawab Gak boleh lah malah Lu mau phone of friend siapa? Kamu tanya kan? Iya Kasih dulu berpajangnya Eh lu curang Lu mau phone siapa? Berapa gurita Berapa banyak hati Berapa banyak hati yang dimiliki sama dia Oh dia mau phone of friendnya gak usah phone Dia call of friend aja yang sebelah sini Sebelahnya dia Ask a friend Eh udah ditanya dong 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 Oke Abis Abis Udah Udah Tolong ditutup tirainya Temen spesialnya Temen spesialnya Sudah Seru banget Udah dia gak bisa Gak bakal bisa nemuin ini Percuma banget ya Percuma banget tuh punya temen yang pake HP Udah ngegoogle padahal Mungkin koneksi kurang Mungkin koneksi kurang Eh Lu ganti ya? Lu ganti jawaban Satu Barusan gua abis gambar Satu Satu Dua Tiga Kalo ini salah gua marah sih Mika bener Yeay Tiga Tiga Gue pikir hatinya dua Oh Karena gurita terjatuh Di dua hati Itu Afgan gak sih? Afgan iya Tidak bisa bersama aseek Lagu baru gua Tidak O gitu Gak mau Antara mau juga disalahin lu ya jawabannya Iya kan Akal-akalan deh Tuh mukanya aja udah licik Hmm baiklah Satu kosong Satu kosong oke Ini jangan susah-susah dong please Susah sumpah ini susah bawa Ini susah Biasanya gak susah ini Enggak Biasanya kayak apakah warna lidah jerapah gitu Tapi itu juga bisa tau sih jujur aja Itu juga gue kayak Kan bisa ngebak lah mohonnya nalar aja Ini kan hati gurita udah gak tau Iya bener Dan kegunaannya apa juga kita tau gitu loh hati gurita Bener Oh Hati mana yang bener Hati mana yang tau Udah ayo lanjut lah Oke Ini susah juga sih Iya Tapi karena Mika anak yang atletis banget kan Mantep Jadi pertanyaan akan tentang olahraga nih Aduh Masa sih gue deketan nih Oke Susah banget Oke Games olahraga apa Yang diciptakan James Naismith pada tahun 1891 Keterlaluan sih ini James James siapa? James Naismith James Naismith James Naismith Duh gue mau phone of friend Gue gak tau yang mau gue telfon yang ngerti gini yang tuh siapa gitu Tuh 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 Lu mau nelfon siapa? Gue udah nelfon siapa? Oh gue nelfon lo? Gak boleh dong Gak fair Karena dia udah berada di belakang monitor Bener Itu tidak bisa Tidak bisa itu terjadi Dih jakim A sepak bola Bola basket C, bulu tangkis, D, tenis Oke deh, gak tau gue Gak tau, aku gak tau jujur Oke Satu, dua, tiga Bener dua-duanya Jadi apa? Wow, gokil Tuh, gak susah kan? Karena menurut gue sepak bola itu Itu dari jam gula diantar gue tau tuh Lebih lama lagi Basketball kan perlu membel Apa sih maksudnya? Perlu membel Perlu agak kesarangan Tapi udah lama Kalau basket, baseball, segala macem Kayaknya senambilasan Itu baru-baru tuh Bener lagi dua-duanya, keren Agak lumayan seneng gue Sebenernya gue, i have no reason why gue choose itu Iya, kamu suka basket aja kan? Dua, satu Oke Pertanyaan keempat Kamu suka hewan gak sih? Kok lu jangan nanya cuman Mika ya doang? Sabar dong, kan depan gue Mika duluan Ih bener-bener nih kayak gini sensi ya Tau sensi banget Gue lama-lama gak betah deh Hijau udah mulai ya Udah mulai berulah Suka hewan gak Mika? Apa hewan? Aku suka kucing, anjing, ikan Kebalikannya Vidi banget ya Vidi suka banget kan kucing Vidi ikan aja sih Anjing lu suka? Oh iya anjing suka Kucing lu suka banget kan? Suka banget lagi Ayam kamu suka ya? Enggak, suka Demi apa? Iya Mika takut ayam Oh iya? Iya takut banget Lu kayak Kak Uben ya? Iya bener Demi apa? Iya takut banget Lu kalau agak juga ayam-ayam gitu Enggak agak Gue cuman takut aja Oke Udah sampe ngomong hewannya ya Kan gue langsung ke pertanyaan nih Oke Hewan apa yang usianya paling pendek? Gue tau A. Hamster B. Capung C. Semut pejantan D. Nyamuk Tung, 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 tung Vidi lu belum pake apapun loh Udah pertanyaan keempat Pertanyaannya tuh kayak gue tuh gak tau nelfon siapa Ngerti gak lah Karena lu merasa bisa rely on your own strength I think so Wow Sobong Duh gue gak tau Paling pendek umurnya Oke Oke Tadi Apa A. Hamster B. Capung C. Semut pejantan D. Nyamuk Udah Satu, dua, tiga Kayaknya gue tau deh Kayak gue tau deh Salah dua-duanya Salah dua-duanya Capung Emang iya Capung tuh 24 jam Eh Emang iya Oh gitu Semut itu masih ada kayak 7 hari gitu Lah gue gak karena semut kan sering keinjek Iya Kalau itu kan takdir bro Lah Ini yang kayak dia bisa mati sendiri gitu loh Ngerti gak sih yang kayak Capung tuh dong deh Gak ada apa-apa terus yang gak ada apa-apa Dia jatuh bro Kok ngasih ya nih Iya Sedih loh Gue pikir hamster Soalnya kayak banyak banget orang yang punya hamster tiba-tiba kayak Mati hamsternya Kalau itu kayak hamster saling makan Oh gitu Gak-gak tapi Jadi yang tadi gue sebutin tuh rata-rata memang yang kayak penyakit Mudah pendek kan Kalau hamster itu 2 tahun tapi Oh Nyamu kalau ketepok juga sebenernya sama ya Takdir Tapi itu kalau ketepok kan Kalau dia kayak free, I'm free Iya dia masih bisa tahan Oke Sumpah tadi gue pikirin Gue kemikirin kayak Injek sering Semut mah Gitu Iya boleh gak lebih kecewa mukanya Iya Iya Lala Ini masih berapa pertanyaannya? Berarti 2-1 ya 2-1 oh my god Gue pasti kalah ya? Iya Dammit Oke Itu yang terakhir ya Terakhir nih Vidi Dengan nilai 5 deh Jadi kan bisa menang nih Oh iya dah oke Gak mau gitu lah Suka-suka aja dong Gak mau gitu lah Kalau gue kalah baru Gak apa gitu Gitu Gak ngatur-ngatur ya Masih ada 2 babak Masih ada 2 babak Oke 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 Pertanyaan terakhir Kamu suka nyanyi kan? Iya Kamu juga dong Iya dong Suka banget dong nyanyi Karena saking kalian berdua suka nyanyi Kita akan ngomongin tentang mesin sederhana Keren Gak ada hubungannya Sabar dong Mesin sederhana tuh apa sih? Ini dengerin dulu Manakah di bawah ini yang bukan termasuk kategori mesin sederhana? A. Katrol B. Sekrup C. Pasak D. Palu Pasak tuh apa? Pasang kan mesin Eh,ич set daripada tiang Lebih besar pasak daripada tiang showah itu Iya friendship writing Kayak paku bumi Gitu Kalau paku-paku kenapa itu mesin? Ya Mesin sederhana Itu ada istilahnya marksyn sederhana Apa itu mesin sederhana? Dengan Saat yang pensyata Definitionnya apa? Iya ya kalo gua jawab Lo bisa jawab dong Ya bener sih, tapi kan itu... Yang bukan nih. Yang bukan tuh katrol, sekrup, pasak, atau paluk. Katrol, okelah. Apa tadi katrol? Katrol, sekrup, pasak, atau paluk. Kenapa sih sebuahnya pesimis? Aku tidak tahu, Kak. Satu, dua, tiga. Mika bener! Dengan skor 7-1. Dan dia menang 7-1. Malu! Malu! Ini karena gue mikir ya, kalau sekrup, pasak, paluk... Begitu semua nih. Katrol tuh kan yang lebih rumit. Jadi gini, kategori mesin sederhana tuh kayaknya yang... Semuanya bisa menancap. Kalau paluk kan nggak menancap, dia yang malah membantu. Membantu, menancapkan, paluk. Iya, jadi kalau mesin sederhananya adalah alatnya yang dikenain gitu. Lo nggak boleh kayaknya. Ini kayak yang nonton tuh banyak. Lo jangan kayak inform. Eh, apa? Oh gimana? Katrol pake dua. Dua. Oh, oke, oke. Oh iya, nah gitu bener. Keren. Karena dari semua gue cuma tahu paluk. Jadi ya udah gue pilih aja. Katrol nggak tau, katrol. Itu lah yang buat naikin kayak sumur, air dari sumur. Katrol tuh... Oh, the roll thing. The roll. Ini roller kayak gini, katrol ini. Oh, bener. Tapi gue bener. Iya, bener banget. So... Doesn't matter. Oke lah, babak pertama yang dimenangkan oleh Mika Tambayom. Gak seru. Gak seru kayak gini kok. Tujuh satu ya. Eh, bisa lebih nggak sombong bukannya. Allah. Ya Allah wakbar. Gak, belum selesai aku nggak boleh sombong. Ya udah, oke. Oke, aku nggak boleh sombong. Eh, by the way, gue tuh baru tahu, nggak baru tahu sih. Maksudnya, lu tuh beberapa waktu yang lalu, lu baru saja mengeluarkan sebuah lagu. Yang menurut gue ngaco. Kayak gue nonton music videonya. Sedih nggak? Nangis. Nangis. Beneran gue nangis. Beneran nangis? Beneran nangis. Gue tuh kayak yang udah hubungannya gitu-gitu, nangis gue. Ini yang namanya mirip kayak lu juga, Mika Angelo. Angelo. Barusan lu juga ngeluarin video klip, baru waktu lalu ada hubungannya sama ibu juga. Nangis juga gue. Nangis juga. Gak bisa gue kayak gitu-gitu. Gue juga sih, kalo liatnya kayak orang tua gitu gue kayak... Iya kan, maksud gue kayak tak tergantikan judul lagunya. Ini kan pasti buat mendiang nyokap lu. Iya, betul. Udah, it's been a year? It's been a year and a half. Year and a half. Dan gue kenal lu, kita kenal lama. Dan kita sempet ketemu beberapa kali. Iya. Di luar kota. Lu selalu sama nyokap lu. Selalu sama nyokap, iya. Dan gue tau lu sama nyokap lu deket banget, ya kan. Ya, I mean like... Pasti beberapa tahun lalu tuh, it's been hard lah. Maksudnya kayak nyokap lu dengan adanya kondisi segala macem. At the... Ya, pokoknya bulan dimana dia akhirnya kesuarga segala macem. Itu pasti it's been hard. Dan lagu tak tergantikan itu... For your mom, ya kan? Yes. Apa yang pengen lu sampaikan di lagu ini sebenernya? Ehm... Kalo misalkan diliat dari liriknya sih emang ungkapan hati gue sih sebenernya. Maksudnya kayak ya menurut gue ibu gue tuh seperti ini. Iya. Ibu gue tuh memang sosok yang tak tergantikan buat gue. Iya. Dan tujuan utamanya sebenernya pengen bikin lagu ini relatable buat semua orang sih. Jadi kayak kalo gue memang ya untuk ibu gue gitu. Tapi maksudnya kayak untuk siapapun yang dengar, mungkin untuk lo gitu. Bisa lo kasih untuk orang yang memang tak tergantikan buat lo juga gitu. Bener. Bener, bener, bener. Dan maksud gue waktu video clipnya tuh bagus banget sih menurut gue bagus banget. Gak sih lo Fit. Dan gue mulai nangis jebret waktu lo nangis, lo bilang happy. Oh ini gue sekarang juga mau nangis. Awww. Gue gak bisa kayak gini kan kalo misalnya ada ibu-ibu. Oh dia nangis. Gue tuh soalnya gue sama, gue tuh juga anak nyokap. Iya gue tau. Gue tuh anak mami banget. Jadi kalo misalnya ada film, ada series, ada lagu, ada music video yang berhubungan sama ibu, lemah gue. Iya. Lemah banget. Maksudnya gue inget banget pertama ayah nonton itu dan lo ngucapin happy birthday mom. Iya. Iya. Itu berarti memang dirilis saat? Dirilis di hari ulang-ulang gue. Hari ulang-ulang gue. Iya. Iya.